Intro Beberapa hari lalu kita dihebohkan dengan sebuah video NMAX Turbo yang mengeluarkan asap putih Dan walaupun saat ini sudah terkonfirmasi alasannya kenapa dan ternyata bukan masalah dari mesin Tapi sebelum ada penjelasan pasti tentang hal tersebut Kebanyakan dari kita menduga kalau salah satu penyebab motor baru itu ngebul karena kegagalan Inrayen Apa itu Inrayen? Inrayen adalah proses yang merupakan adaptasi bagi mesin motor Berbagai komponen motor yang terbilang masih baru akan saling bergesekan dan menyesuaikan dengan fungsinya masing-masing Singkatnya seperti itu Dan cara-cara Inrayen pun sudah dijelaskan juga di video kemarin yang ini Disitu sudah dijelaskan bagaimana cara melakukan Inrayen Salah satunya motor tidak boleh dipacu dan digeber-geber Karena kalau begitu dapat mengurangi masa pakai mesin Tapi perihal Inrayen ini ternyata banyak juga yang berdebat di kolom komentar Ada yang bilang Inrayen itu perlu dan ada yang bilang kalau Inrayen itu nggak perlu Pertanyaannya Inrayen itu penting atau nggak penting atau perlu atau nggak perlu? Jawabannya Inrayen dilakukan itu adalah hal yang penting dan wajib dilakukan Jika motor kalian adalah motor tua kayak CBTY Kalau kalian memiliki motor tua atau zaman dulunya nih Inrayen wajib banget dilakukan Kenapa? Ya karena teknologi saat itu masih cukup terbatas Ditambah bahan-bahan yang digunakan pun belum secanggih saat ini Yang mana semua perputaran mesin yang habis dirakit itu bener-bener masih kaku dan harus dilakukan penyesuaian lagi Ini berbeda dengan saat ini Semuanya sudah serba maju dan canggih Yang mana pada akhirnya Inrayen sudah tidak perlu dilakukan Kasarnya kalau kalian ke dealer, beli motor, bawa unitnya langsung, terus langsung ngebut Maka motor kalian bakal awet-awet aja Nggak bakal nge-gym apalagi nge-bull Kalau nge-gym dan nge-bull berarti itu motor cacat produksi atau olinya bermasalah Tapi kenapa bisa motor baru nggak perlu Inrayen? Jadi menurut beberapa pakar, Inrayen tidak perlu dilakukan karena biasanya motor baru sudah dites dan di-inrayen di dalam pabrik Jadi ketika motor sudah di dealer-dealer atau sudah di tangan customer, maka motor tersebut tidak perlu Inrayen lagi Yang berarti Inrayen masih perlu dilakukan sebenarnya, hanya saja pabrikan yang melakukan Inrayen Namun ada beberapa orang yang berpendapat, misalnya produk Yamaha yang sudah menggunakan dihasil silinder, tidak perlu Inrayen Memang iya, dihasil silinder tidak perlu Inrayen Menurut beberapa mekanik Yamaha, motor yang sudah menggunakan dihasil silinder dan piston ports tidak perlu dilakukan Inrayen Kenapa? Ya karena dihasil atau die casting aluminium silikon merupakan linear paduan dari aluminium dengan silikon Dengan part ini, silikon akan menjaga clearance antara piston dengan linear agar tetap sama Baik itu dalam suhu mesin dingin dan panas Fungsi silikon bergerak maju juga untuk mempertahankan clearance, sehingga piston clearance tetap stabil Kemudian karena dihasil silinder ini menggunakan bahan aluminium, maka aluminium ini bisa menyebar dan mengurai panas lebih jauh lagi Dan kelepasan panas yang terjadi sekitar 280% lebih cepat ketimbang linear logam Yang berarti linear dihasil memiliki kesatuan dengan blok Oke disini kita bisa simpulkan, dengan dihasil dan lainnya, mesin Yamaha bisa menjaga pegesekan piston dengan presisi Ditambah ada juga silikon penjaga agar piston bisa bekerja tanpa harus dilakukan penyesuaian Namun bagaimana dengan Honda? Karena Honda sejauh ini masih menggunakan teflon Dan menurut banyak orang juga, silinder Honda kualitasnya masih di bawah dihasil Yamaha Tapi apakah emang begitu? Sayangnya secara kelas iya Namun secara fungsi dan jika dilihat konfigurasi kedua mesin antara Yamaha dan Honda cukup berbeda Honda mengaplikasikan offset crank shaft cylinder yang dimana dengan struktur mesin ini, mesin bakal menjadi minim gesekan Yang berarti juga daya tahan di ining silinder juga akan lebih lama Ya kesimpulannya, Honda sama kuatnya dengan Yamaha Namun semua ini berbeda lagi ketika Yamaha juga mengusung konsep offset cylinder dengan dihasil silinder Apakah Honda menjadi kalah telek dalam hal ini? Secara fakta, sayangnya iya Yamaha lebih kuat Ini dibuktikan ketika Yamaha berhasil mempresentasikan motornya hidup secara terus menerus selama 30 hari atau 1 bulan penuh Dan motornya baik-baik aja Yang mana hal tersebut juga membuktikan kalau offset cylinder dengan dihasil akan menciptakan mesin yang sangat awet Tapi sayangnya, blok cylinder tersebut tidak bisa di oversize jika terjadi kerusakan Sedangkan Honda nih Honda yang masih menggunakan sistem tersebut, jika terjadi kerusakan maka mesinnya masih bisa di oversize Disini sebenarnya ada plus minusnya Kalau dibilang awet, ya pasti dua-duanya awet-awet aja Karena mengingat motor, kegunaannya ya gitu-gitu aja Kalau gak ke warung, ngantra anak, ataupun sekolah, ataupun kuliah, ataupun kerja Tapi nih kalau kalian yang suka touring, ya seturing-turingnya kalian paling 6 jam maksimal Terus motor diistirahatkan mengingat orangnya juga butuh istirahat Jadi ya sama aja, gak bakal ada orang yang bisa bawa motor 30 hari berturut-turut Dengan demikian, dengan teknologi yang ada, inrayen tidak diperlukan lagi Tapi sebagai catatan tambahan nih Masa inrayen pada motor baru sebenarnya lebih mengarah kepada proses adaptasi komponen motor sebelum layak dan aman untuk digunakan Dan sebenarnya pihak pabrik umumnya juga tetap menggarisbawahi pentingnya masa ini Karena meskipun motor baru sudah mengalami proses pengujian yang ketat di pabrik Tapi setiap produk yang produsen hasilkan belum tentu sepenuhnya dapat langsung digunakan tanpa dilakukan pengujian lebih lanjut oleh penggunanya Selain itu, hal ini juga diperlukan untuk menjaga kualitas motor tersebut agar tidak cepat rusak setelah beberapa pemakaian aja Selain itu juga, proses yang dinamakan masa inrayen ini pada akhirnya juga akan berfungsi untuk menjamin mesin dari komponen yang belum sepenuhnya mengenal kondisi jalan Yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja motor Kita ambil contoh yang terdapat pada mesin motor nih Jadi, proses pembuatan komponen mesin yang harus dilalui sebenarnya cukup panjang Mulai dari casting, forging, machining, dan sebagainya Yang pada akhirnya akan meninggalkan sisa-sisa logam berupa serpian-serpian logam berukuran sangat kecil Yang tentunya sulit untuk dibersihkan secara otomatis Ditambah lagi, setelah komponen tersebut selesai diproduksi Biasanya akan dicelupkan ke dalam oli pengawet Agar tidak mudah teroksidasi akibat kelembapan yang mungkin terjadi pada saat proses distribusi Dari pabrik, pembuatan komponen atau vendor, ke pabrik perakitan motor atau manufaktur Dan partikel-partikel sisa seperti serpian logam dan oli pengawet inilah Yang harus dibersihkan secara manual dalam masa inrayen untuk mencegah rusaknya komponen mesin motor saat motor mulai digunakan Itulah alasan sebenarnya kenapa harus dilakukan inrayen Jika dibilang motor baru tidak perlu lagi inrayen, memang benar Tapi tetap direkomendasikan Mau motornya Honda ataupun Yamaha, semuanya tetap merekomendasikan inrayen Lagi pula, menempuh jarak 500 km sampai 1000 km kayaknya gak sesulit itu Karena kalau ada motor baru, biasanya kita semangat banget pengen ajak izik Ya beli cilok lah, beli batagor lah, beli nasi goreng lah dan lainnya Tanpa terasa, seminggu dua minggu motor sudah menempuh jarak tersebut Dan selain motor baru, motor habis di oversize pun juga perlu melakukan inrayen Karena ya tadi, serpian walaupun tidak terlihat kaset mata, tapi terkadang serpian kecil masih ada Apalagi kalau setelah gesekan pertama, biasanya akan menghasilkan residu tambahan Jadi ya, kalau menurut saya pribadi, inrayen masih perlu dilakukan terlepas apapun merek motornya Mengingat semua yang diproduksi di pabrik sudah menggunakan mesin Tapi buat kalian yang ingin merasakan garansi mesin 5 tahun, silahkan aja langsung geber motor baru kalian Karena kalau rusak di tahun ketiga karena gram, maka kalian tinggal krem garansi aja Mudah aja, gak perlu dibawa pusing Iya kan? Ini emang parasit di keluarga ya Ini spesies terakhir ya? Iya spesies terakhir yang ada di keluarga ya Oke oke Ya mungkin binatang berikutnya yuk silahkan ya Spesies yang jujur ada gak pak? Gimana nih menurut kalian? Kalian team inrayen atau langsung gaspol? Komen di kolom komentar di bawah ya dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya